walaupun jadi tidak betah tidak rasa nyaman karena suhu yang tinggi di area dekat sirip mungkin dia akan turun ke bawah ke lantai-lantai bawah atau dia akan keluar nah bagaimana mengantisipasinya nah jika teman-teman gedungnya menggunakan cordak 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 ini biasanya itu memang panas karena cordak ini dipanggang oleh matahari tidak ada penutup diatasnya ya salam banget buat seluruh rekan-rekan pertanian warit yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya kembali bersama saya T.D. Arci pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara mengatasi suhu yang panas di gedung warit suhu memang menjadi sering menjadi masalah utama yang diutarakan oleh rekan-rekan pertanian warit bahkan menjadi bahan diskusi dari teman-teman bahkan juga sudah banyak masukan atau saran-saran yang diberikan untuk mengatasi suhu pada gedung warit ada yang saran yang tepat ada juga yang ketika diaplikasikan itu ternyata tidak belum mampu mengatasi suhu yang panas di gedung warit sebenarnya suhu ini dipengaruhi oleh banyak hal suhu pada gedung warit dipengaruhi oleh banyak hal yang pertama itu penggunaan material penggunaan material pada gedung warit yang kedua teknik mengantisipasinya teknik mengantisipasi atau desainnya dari awal memang tidak bisa mengantisipasi panas dari gedung warit cara mengaplikasikannya itu ternyata tidak tidak menciptakan suhu yang dingin di gedung warit faktor lainnya adalah warna atau penggunaan cat pada gedung warit jadi beberapa penyuknya diantaranya adalah material yang digunakan dan cara mengaplikasikannya warna pada gedung warit walaupun ada juga gedung-gedung yang tidak dicat tidak digunakan warna jadi warna natural saja jadi salah dalam pemilihan warna ini bisa menyukurkan panas di gedung warit karena warna cat itu menyerap panas tidak memantulkan panas faktor lainnya adalah cuaca cuaca yang ada di wilayah tersebut ketika wilayah sangat ekstrim itu suhu bisa sangat tinggi sehingga mempengaruhi panas di dalam gedung warit jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengantisipasi panas di rantai atas jadi ada banyak sebenarnya banyak sekali banyak sekali penyuk panas pada gedung warit banyak sekali hal yang akan bisa yang harus dibahas mulai dari materialnya mulai dari mengantisipasi dan sebagainya banyak sekali yang dibahas tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengantisipasi panas pada lantai atas karena ada banyak gedung ternyata lantai atas itu suhnya lebih tinggi nah kenapa suh pada lantai atas ini bisa tinggi ya teman-teman caranya adalah temukan dulu penyukupnya pertama rabah saja plafonnya plafon pada gedung warit dirabah saja pada sekitar jam 11 sampai jam 1 siang antara itu antara jam 11 siang sampai jam 1 siang lebih bagus ya di sekitar jam 12 itu dirabah saja jika plafonnya panas maka sudah pasti area di sekitar street itu akan panas area street itu akan panas nah mengantisipasinya bukan dengan membuat banyak sirkulasi itu dengan banyak sirkulasi itu kelembapan makin turun bahkan sebenarnya gedung-gedung gedung warit itu lantai atas itu yang paling rendah kelembapannya jika tidak menggunakan pengembun itu paling rendah hal ini diakibatkan karena lantai atas itu dekat dengan LMB dekat dengan LMB lubang masih burung jadi disitu udara berganti dengan sangat besar nah sekalipun sudah menggunakan basko misalnya lantai atas kelembapan tetap rendah karena kelembapannya ini berganti udara yang ada di dalam lantai atas ini berganti dengan udara yang masuk udara yang kering dari luar masuk menggantikan udara yang dengan kelembapan yang tinggi nah suhu dan kelembapan ini dua hal yang berbeda sebenarnya kelembapan itu berarti kita berbicara tentang kadar air yang ada di udara berarti itu kita jumlah atau kadar air di udara oleh karenanya untuk kelembapan itu digunakan pengukurannya dengan prosentase jadi berapa persen kadar airnya semakin tinggi kadar airnya berarti semakin lembab yang untuk di rimolet itu yang yang dipahami itu adalah mencapai 90-95 persen itu yang baik kelembapannya atau serendah-rendahnya 85 persen jadi kelembapan antara 90 atau antara 85 sampai 95 itu range-nya yang dianggap baik untuk kelembapan walaupun di bawah itu bisa aja bisa aja di bawah 85 yaitu bisa aja karena memang sebenarnya suhu dan kelembapan ini pasti tidak stabil pasti bergerak nah kalau suhu itu bergeraknya antara sekitar 26 sampai 29 untuk kestabilan baik itu antara 26 derajat sampai 29 derajat walaupun di atas 29 30 juga banyak juga gedung dengan suhu di atas 30 dan ada juga saranya ada juga waletnya mungkin banyak juga tapi kita kan berbicara tentang gedung yang produktif dengan butuh atau kualitas secara yang baik jadi range-nya bergerak itu antara 26 sampai 29 tertingginya jadi memang tidak ada gedung yang suhunya tetap stabil atau kelembapan stabil tetap bergerak di antara range ini dipengari oleh lingkungan sekitar atau iklim yang ada sekitar juga dipengari oleh penggunaan media-media yang ada di dalam gedung walet kembali lagi saya akan bicara tentang mengatasi mengantisipasi panas yang ada di lantai atas gedung walet nah teman-teman jika ingin tahu kita temukan dulu penyebab laksa itu panas teman-teman bisa raba raba aja pelafonnya jika pelafon panas antara jam setengah 12 sampai jam siang diraba itu yang bagus karena matahari tepat di atas diraba aja jika pelafon diantara jam setengah 12 sampai jam setengah yang itu hangat sudah pasti rantai atas itu panas juga pasti udaranya panas karena udara dalam ruang inap itu dipengaruhi oleh material binding atau pelafon jadi kalau pelafon panas pasti panas khususnya di daerah area sirip nah jika suhunya mencapai 31 32 atau lebih di daerah pelafon itu sudah pasti walet susah langsung menginap karena dia berada di area sirip itu masuk di ruang anti atas dia akan bermain di area sirip menempel tapi ketika suhunya panas di pelafon panas walet jadi tidak betak tidak rasa nyaman karena suhu yang tinggi di area dekat sirip mungkin dia akan turun ke bawah ke lantai lantai bawah atau dia akan keluar nah bagaimana mengantisipasinya nah jika jika teman-teman gedungnya menggunakan cordak 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 ini biasanya itu memang panas karena cordak ini dipanggang oleh matahari tidak ada penutup di atasnya bahkan ada gedung-gedung yang menggunakan air sampai dikasih kolam di atas dikasih kolam tetapi airnya tipis atau kadang kering jadi kalau memang menggunakan cordak dan disi air dia akan pastikan airnya tidak pernah kering harus dipastikan dan ketinggian airnya jangan salah-salah harus tinggi harus sekurang-kurangnya itu 20 cm agar airnya dingin karena masih juga panas matahari bisa tembus sampai ke menembus sampai ke cordak masih cordak ini jadi cordak yang panas itu akan menyimpan panas di matahari disimpannya nanti malam akan dilepaskannya jadi dari siang sampai malam itu daerah tetap panas karena pengaruh cordak yang menyimpan panas nah ini diantisipasi sebenarnya kalau airnya tidak bisa dibuat tinggi ya sebaiknya menurut saya ditutup aja dikasih tutup dengan atap si jarak tutup dengan atap sehingga cordak menjadi dingin karena memang ribet agak susah mengatasi cordak jika tidak ditutup tidak hanya mengelamkan kolam berarti kolam diantai atas itu harus jangan sampai kering airnya harus diperhatikan dengan ketinggian airnya menurut saya minimal 20 cm tidak boleh kurang dari 20 cm agar airnya juga tidak cepat panas karena airnya airnya panas nanti ya memanasi sedap juga dan air yang tipis itu juga masih bisa dipanasi oleh matahari karena masih menembus air yang tipis tadi jadi sebaiknya dia sampai kering dan di bag ditutup saja dengan atap nah untuk teman-teman yang gedungnya menggunakan plafon dari papan misalnya dari papan walaupun gedung botol tapi plafon yang paling atas itu tidak dicordak tetapi menggunakan papan saja nah jika menggunakan papan dan sudah ada seng ternyata masih panas berarti di atas plafon itu masih lapis bisa menggunakan kardus kardus bekas kardus bekas TV bekas AC atau bekas kotak dari mesin cuci itu lapis saja 2-3 lapis setelah itu ditutup dengan karpet untuk mengantisipasi agar kardus ini tidak lembab tidak cepat rusak ditutup saja dengan aluminium foil atau dengan karpet nah dengan penggunaan tanpa kardus juga mungkin aluminium yang bagus karena ada beberapa kualitas aluminium foil ada beberapa kualitasnya jika kualitasnya bagus ya boleh saja menggunakan ini apa tanpa pelapis-pelapis lagi langsung aluminium foil kalau memang kualitasnya bagus bisa mengantisipasi panas bisa saja kita menggunakan aluminium foil foil tapi menurut saya yang lebih murah itu bukan kardus-kardus karena itu lebih murah materinya kalau dibeli bahkan ada juga bisa juga diminta saja di toko-toko elektronik bisa diminta atau dibeli karena itu lebih murah banyak dan tutup saja sampai 2-3 lapis dan lapisi lagi dengan karpet atau foil agar lebih aman dan pasti akan lebih dingin di pelakon nah jika teman-teman saat ini sedang membangun atau akan membangun dibawah seng itu sebaiknya dilapisi dengan papan-papan bekas kalau bisa kalau tidak ada papan bekas dengan papan yang bagus papan yang baru di antara rang ini lapisi jadi seng itu dilapisi dengan papan-papan jangan teraweng lapis dengan papan rapat saja dan di bawah lapisi lagi bisa dengan kardus-kardus tadi sehingga suhu di pelakon ini betul-betul dingin lapisi dan kasih jarak antara pelakon dengan seng kasih jarak cukup semakin tinggi semakin bagus dan biarkan udara kasih lubang-lubang yang bukan-bukan yang besar sehingga udara di bawah pelakon ini bisa bersikulasi dengan baik karena udara antara seng dengan pelakon ini pasti panas walaupun tidak kita lapisi di bawah seng tadi lapisi dengan papan-papan masih tetap panas jadi dibuat buka-bukaan sehingga udarnya bersikulasi dengan baik jadi eating yang dilakukan yang bisa teman-teman lakukan untuk mengantisipasi panas pada lantai atas jika pelakonnya panas ada teman-teman yang menggunakan styrofoam styrofoam nah styrofoam ini sebenarnya dia memang bukan penghantar penghantar panasnya baik sih tapi sebenarnya dengan styrofoam saja itu cukup masih tetap panas karena udara panas itu masih tembus karena pori-porinya cukup besar cukup besar pori-pori dari styrofoam ini cukup besar sehingga udara panasnya tetap tetap tembus masih tetap menembus jika teman-teman mengulangkan styrofoam ya lapisi lagi lapisi dengan kardus-kardus ade atau dengan aluminium foil agar betul-betul maksimal karena jika tidak dilapisi udara panas ini masih bisa menembus styrofoam tadi masih bisa menembus sampai di platform platform jadi antisipasi baik-baik sehingga lantai atas ini betul-betul dingin ya ini untuk mengantisipasi panas pada lantai atas khususnya daerah platform dan pasti banyak cara lagi selain yang saya sampaikan tadi untuk antisipasi panas untuk wilayah platform banyak cara tergantung dari inovasi teman-teman bagaimana supaya platform itu panas tapi yang terbaik adalah ketika kita membangun dari awal memang diantisipasi memang di bawah steng di bawah ini lapisi dengan papan-papan bekas atau papan baru di pelakon dilapisi lagi sehingga suhu di pelakon ini betul dingin ini untuk antisipasi dingin di area pelakon pada lantai atas nah sebenarnya untuk suhu bukan itu saja untuk antisipasi suhu banyak banyak sekali jadi untuk tutorial ini saya hanya membahas tentang mengantisipasi panas pada lantai atas khususnya dari pelakon untuk material teknik lainnya atau cara mengantisipasi panas khususnya dari dinding itu akan banyak lagi masalah yang akan bisa saya sampaikan karena untuk material dinding gedung walet ini sebenarnya banyak ada yang menggunakan beton ada yang menggunakan papan ada yang menggunakan seng ada yang menggunakan asbes banyak sekali jadi masing-masing gedung ini dengan masing-masing material ini itu tekniknya juga pembahasannya juga pasti berbeda berbeda-beda walaupun nanti tekniknya pasti juga kurang lebih juga mengantisipasinya mungkin bisa bisa mirip-mirip tapi akan saya bahas satu persatu bagaimana mengantisipasi panas tentang di gedung walet khususnya dari penggunaan material karena penyebab panas dari gedung walet sebenarnya itu adalah dinding dan plafon dinding dan plafon jika dinding panas itu hangat jika teman-teman ramai dinding panas dalam panas itu biar bagaimanapun diantisipasi susah jadi adalah bagaimana kita akan menjadikan lapisan atau dinding bayi dalam itu dingin dinding dalam dan plafon itu dingin dan udara akan dingin karena yang memanasi udara di dalam gedung walet itu sebenarnya dinding yang memanasi gedung udara suhu udara dalam gedung walet itu sebenarnya dindingnya dinding di luar jika waletnya penuh penuh sudah ribuan maka suhu juga bisa dipanasi oleh suhu tubuh dari walet tadi jadi nanti akan saya bahas satu persatu ikuti terus tutorial saya tentang bagaimana menemukan penuh panas dan mengantisipasi panas pada gedung walet tekniknya bukan dengan memperbanyak sirkulasi tetapi bagaimana menjadikan sirkulasi ini tepat sirkulasinya itu tepat sehingga udara suhu dalam gedung walet dingin jadi ada dua teknik minyak sirkulasinya dan mengantisipasi materialnya jadi bukan hanya sekedar memperbanyak memperbanyak sirkulasi tetapi ada tekniknya untuk sirkulasi untuk mengantisipasi panas pada hidung walet ingat ikuti terus channel youtube saya ini jangan lupa di subscribe dan di lonceng jadi ketika ada tutorial saya yang baru saya yang baru tentang mengantisipasi panas pada dingin walet bisa teman teman ikuti sampai disini semoga bisa memberi pencerahan mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya dan mungkin apa yang saya sampaikan berbeda dengan pendapat teman-teman tapi ini adalah bagian dari bagaimana saya berusaha mematuhi teman-teman untuk mengatasi panas di hidung dalam hidung walet salam sukses salam suat selamat menikmati